Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras kasus perundungan terhadap siswa SD di Tasikmalaya yang akhirnya membuat dia meninggal dunia karena depresi Dia menilai harus ada sanksi terhadap para pelaku walaupun masih di bawah umur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras kasus perundungan terhadap seorang siswa SS di Tasikmalaya yang dipaksa menyetubuhi seekor kucing dan divideokan oleh teman-teman sekolahnya sehingga mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia Kasus tersebut dinilainya usai menghadiri Galadiner Yud 20 di Girung Sate, Kota Bandung pada 21 Juli malam merupakan tanggung jawab bersama Mulai dari lingkungan terdekat yaitu sekolah, kepala sekolah, dan para guru Semua disebutnya harus bertanggung jawab penuh Karena orang tua telah menitipkan anaknya ke sekolah agar mendapatkan penjagaan dan pendidikan Walaupun peran orang tua dalam menidik anaknya juga tidak kalah penting Dia pun menegaskan walaupun masih di bawah umur dia meminta pihak berwenang harus memberikan sanksi bagi para pelaku agar memberi efek jera dan meminimalisasi terulangnya kejadian serupa Tentu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka yang melakukan Dan dari tim Pemprov DEP 3 AKB sudah melakukan respon-respon pendampingan dan juga arah solusi dari hal yang sedang kita alami ini Peristiwa tersebut diketahui sempat viral setelah video bocah berusia 11 tahun asal Kabupaten Tasik Malaya itu disebar ke media sosial Korban yang dipaksa sejumlah orang untuk menyetubuhi kucing akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat turut serta melakukan penelusuran terkait kasus meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun yang diduga menjadi korban perundungan di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat LPH akan mendorong sejumlah pihak termasuk kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya potensi keterlibatan pelaku dewasa dalam kasus tersebut Kasus dugaan perundungan atau bullying yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat menuai perhatian dan keprihatinan publik Anak laki-laki tersebut diduga meninggal dunia karena depresi setelah mendapat perundungan dari teman-temannya yang sama-sama masih duduk di bangku sekolah dasar Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Barat langsung bergerak ke lapangan untuk mengetahui kronologi kasus memilukan ini Manajer program LPA Jawa Barat, Diana Wati yang ditemui di Bandung pada Kamis 21 Juli mengatakan akan merangkul semua pihak untuk mengusut tuntas peristiwa ini Termasuk mendorong kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tasik Malaya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam Diana meminta fokus kasus ini tidak hanya pada orang tua korban saja tetapi melihat juga kemungkinan adanya keterlibatan pelaku dewasa dalam kasus ini Dan kasus ini memang sangat ironis dan menyedihkan juga begitu Namun kita juga berharap ada fokus lain Fokus lainnya apa? yaitu mencoba untuk diskusi juga dengan anak-anak yang menjadi pelaku khawatir ada korban lain dari mereka atau bahkan ada pelaku lain dalam artian pelaku orang dewasa yang memanfaatkan mereka untuk melakukan hal tersebut Di samping tentunya kalau misalnya nih tidak ada pelaku lain berarti luar biasa nih PR kita semua bagaimana melakukan upaya perlindungan anak di dunia digital Anak laki-laki yang meninggal dunia diduga akibat mengalami depresi setelah dipaksa oleh teman-temannya bersebadan dengan seekor kucing Aksi ini direkam dan disebarkan para pelaku di media sosial Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Barat menekankan agar video perlindungan korban yang telah menyebar juga turut menjadi perhatian aparat Dari Bandung, Jawa Barat Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis malam 21 Juli menggelar jamuan makan malam kepada anak-anak muda yang menjadi delegasi konferensi tingkat tinggi Y20 di Gedung Sate Kota Bandung Dia mengajak mereka menjadikan semangat konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai pedoman untuk melawan ketidakadilan multidimensi Di hadapan delegasi pemuda dari 20 negara yang hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan semangat kepada para perwakilan konferensi tingkat tinggi Y20 atau Y20 yang hadir di jamuan makan malam di Gedung Sate Kota Bandung pada 21 Juli malam Dia mengajak untuk berpedoman pada semangat konferensi Asia-Afrika atau KAA 1955 dimana dulu di tempat yang sama delegasi negara-negara peserta KAA kata mantan wali kota Bandung itu juga melakukan hal yang sama yakni melawan ketidakadilan di berbagai multidimensi Karena itu, para peserta juga harus melawan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan pendidikan dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan di luar hal-hal yang umum Untuk membangun negara di masa depan jelas pria yang akrab di Sapa Emil tersebut gagasan anak-anak muda harus diperhitungkan Hal itu berguna untuk memetakkan dalam mencari solusi dan keputusan yang tepat Dia pun menyebut mereka sebagai calon-calon pemimpin dunia yang telah berdebat dengan sangat luar biasa tapi bersepakat terhadap poin-poin yang akan menjadi komunike Mudah-mudahan peran Jawa Barat, peran Bandung memberikan semangat biar gak terlalu tegang karena debatnya udah kayak di PBB gak kira-kira begitu ya dengan suasana Bandung yang lebih dingin, yang lebih santai yang lebih historis, mungkin mereka bisa lebih rileks Drafting result atau deklarasi pemuda ini nanti akan diberikan ke Presiden dan nanti akan harapannya bisa dibawa ke pertemuan G20 mendatang Emil berharap perhelatan G20 di Bali akhir tahun mendatang bukanlah hanya pertemuan para senior semata tapi juga harus melibatkan perat pemuda yang dapat merespon kebijakan dan banyak hal lain Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana Kantor Berita Antara, Mewartakan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar-mengajar melalui program sekolah penggerak di sejumlah sekolah, khususnya jenjang SMP Negeri pada Jumat 22 Juli Keunggulan kurikulum Merdeka diantaranya memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual serta mendukung pengembangan karakter dan kompetisi profil pelajar Pancasila sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar-mengajar melalui program sekolah penggerak khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama SMP yang telah ditunjuk seperti yang terpantau di dua SMP Negeri yakni SMP Negeri 5 dan 1 Kota Tangerang Jumat 22 Juli sekolah tersebut sebelumnya ditunjuk sebagai sekolah penggerak Adapun, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum lanjutan yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 Pemimpin SMP N 5 dan SMP N 1 Kota Tangerang menjelaskan keunggulan penerapan kurikulum Merdeka diantaranya lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek sehingga memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual serta mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila Dengan demikian diakui mereka, kurikulum Merdeka membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik Betulnya yang mendasar adalah bagaimana menciptakan kreasi siswa maupun guru untuk mengimplementasi di lapangan yang mungkin tidak, kalau boleh saya pribadi begitu ambil apa namanya, baiknya dari ini kurikulum karena memang diimplementasi ini teman-teman guru, anak-anak, siswa diarahkan untuk membuat satu proyek, yang mana proyek ini adalah pengamalan atau mengimplementasi dari mata pelajaran yang telah mereka dapatkan di sekolah sendiri Selalu ada persenambungannya, poin plusnya itu sekarang ada topi pelajar Pancasila Sejauhnya untuk profil pelajar Pancasila sendiri, untuk siswa sendiri gimana Pak? Gini, itu kan ada yang disebut tema, ada yang disebut apa namanya dimensi Tema itu ada Tijuh, ada BDK Pemeriksa, ada BDK Pemeriksa, ada BDK Pemeriksa, ada BDK Pemeriksa, dan seterusnya Sementara itu, salah satu guru pembina pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1, Kota Tangerang mengatakan, pengerapan kurikulum Merdeka dalam kegiatan pelajar mengajar lebih mengedepankan peran siswa untuk aktif selama pembelajaran Seperti istrogram 4.13 juga, cuma di sini lebih cepat kerja Jadi kemudian siswa juga lebih terfokus kepada siswa pembelajaran sekarang Jadi tidak terfokus kepada guru lagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang menargetkan seluruh sekolah dari jenjang sekolah dasar SD dan SMP pada 2023 mendatang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut Ketersediaan minyak goreng, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya di Kalimantan Selatan cukup berlimpah jika dibandingkan bulan sebelumnya Namun dengan banyaknya ketersediaan barang tersebut harga kebutuhan pokok seperti bawang merah, telur ayam, cabai lombok, dan beberapa komoditas lainnya masih stabil di harga tinggi Ketersediaan minyak goreng dan bawang merah di pasar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cukup melimpah jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Berdasarkan data Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Pertanggal 21 Juli 2022, ketersediaan minyak goreng di pasaran mencapai 3 juta liter Sedangkan stok bawang merah mencapai 500 ton di tingkat distributor Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Dirhasani, menyampaikan Pasokan bawang merah di pasar harum manis Banjarmasin bisa mencapai 600 ton Namun ia tidak menampik harga jual bawang merah masih belum turun Tak hanya bawang merah, Dirhasani juga mengatakan beberapa komoditas lain masih stabil di harga tinggi Agar harga bisa ditekan, sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama menghilangkan hambatan yang menjadi penyebab harga tinggi Pemerintah Provinsi tentunya kemarin sudah memanggil beberapa distributor atau pedagang besar bawang merah Kita minta penjelasan kepada mereka Pasokan aman Kemudian harga memang harga beli mereka yang tinggi Yang kita bisa lakukan oleh pemerintah daerah adalah Membantu pendistribusiannya tetap lancar Kemudian bongkar muatnya di pelabuhan Kita bantu juga mengkoordinasikan dengan petugas-petugas di lapangan Supaya jangan ada hambatan Beberapa komoditi yang cenderung bertahan di harga tinggi Antara lain bawang merah masih dikisaran 60.000 hingga 70.000 rupiah per kilogram Telur ayam ras 30.000 rupiah per kilogram Cabai rawit lokal 120.000 rupiah per kilogram Cabai rawit piung 100.000 rupiah per kilogram Dan cabai rawit besar dijual seharga 80.000 rupiah per kilogram Namun sejumlah kebutuhan lain harga mulai turun termasuk minyak goreng Lepas pekan kedua bulan Juli ini Harga minyak goreng curah 13.000 rupiah Atau lebih rendah dari harga eceran tertinggi atau HET Yang ditetapkan di angka 14.000 rupiah per liter Untuk gula pasir harga stabil di angka 14.000 rupiah per kilogram Sedangkan harga ayam turun dari 40.000 rupiah kini menjadi 35.000 rupiah per kilogram Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara, mewartakan Petugas dari berbagai unsur di Kota Malang, Jawa Timur Pada Kamis 21 Juli malam hingga Jumat dini hari Menggelar operasi gabungan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat Pada operasi penegakan peraturan daerah itu Petugas melakukan penyitaan dan memberikan sanksi bagi para pelanggar Sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tindak pidana ringan Petugas dari unsur Satpol PP, TNI Polri dan badan pendapatan daerah di Kota Malang, Jawa Timur Pada Kamis malam 21 Juli hingga Jumat dini hari Menggelar operasi gabungan Operasi dalam rangka penegakan sejumlah peraturan daerah itu Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Seperti halnya di Jalan Basuki Rahmat Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kayu Tangan Heritage Petugas memberikan sanksi kepada empat pengolah kafe Kepala Satpol PP, Kota Malang, Heru Mulyono mengatakan Selain diindikasi tidak menyetorkan pajak penjualan Sejumlah pengolah tempat minum itu Mempadati trotoar dengan meja kursi untuk konsumennya Di tempat itu, petugas memberikan sanksi tindak pidana ringan tipiring Dan menyita meja kursi Petugas parkir yang menggunakan area parkir tidak pada tempatnya Juga ditindak Penindakan ditegakkan karena selain mengganggu kenyamanan wisatawan Juga menimbulkan sampah yang berserakan Kepada pelaku usaha yang tidak membayar pajak penjualan Diberi teguran keras dan surat pemanggilan Oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah Pada operasi kali ini, petugas juga menyasar toko Yang tidak mempunyai izin menjual minuman keras Dan atau menjual minuman beralkohol di atas 5% Di kawasan kelurahan Cemoro Kandang Kecamatan Kedung Kandang Dari toko yang terlihat menjual kebutuhan sehari-hari itu Petugas menyita ratusan botol minuman keras Dari berbagai jenis dan merek Pemilik toko diberikan sanksi tipiring Dan jika suatu saat terjaring operasi lagi Akan mendapatkan sanksi lebih keras Pasalnya, penjualan minuman keras yang semakin marak Menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal Operasi pun berlanjut ke gas house Atau penginapan di kawasan kelurahan Sawajajar Yang berdasarkan laporan dari masyarakat Dijadikan tempat prostitusi Setelah dilakukan pengecekan Petugas menemukan 8 orang muda mudi Bukan pasangan suami istri Berada dalam satu kamar Dan membawa alat kontrasepsi Pasangan yang mengaku menikah Di bawah tangan atau siri Dan 2 orang yang melayani jasa pijat pun Di gelendang petugas Kesemuanya itu ada yang dikenakan sanksi tipiring Maupun hanya wajib lapor Dari Kota Malang, Jawa Timur Syaifullah Vandi Kantor Berita Antara Akang Teteh Akang Teteh, demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Saya Anissa Nurul Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton